Intro Dibutuhkan adanya sinergitas dalam memerangi peredaran miras di kota Sorong, guna meminimalisir berbagai dampak negatifnya di masyarakat. Wujudkan situasi kamtid mas yang aman dan kondusif. Semua pihak dihimbau untuk bersinergi dalam memerangi peredaran minuman keras, guna meminimalisir berbagai dampak negatifnya di masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Sorong Kota, Ajun Komisaris Polisi Nirwan Fakaubun menyikapi insiden tindak penganiayaan yang menewaskan dua warga kompleks kokoda kilometer delapan kota Sorong minggu pagi kemarin. Peran semua pihak dalam berbagai upaya edukatif pun diharapkan dapat dilakukan, guna menghindari kejadian yang sama terulang kembali, sekaligus mewujudkan situasi kamtid mas di kota Sorong yang aman dan kondusif. Yang jelas kedua korban ini adalah saling bersaudara dan memang satu suku dan satu kompleks. Intinya mereka berdua berteman dan sering jalan sama-sama dan ngobrol sama-sama. Ada terjadi percocokan dan dua-duanya sudah meninggal dunia. Kemudian sementara keluarga masih fokus untuk pemakaman dan untuk pembicaraan adat, nanti akan dilakukan setelah kegiatan pemakaman. Karena sampai sekarang keluarga masih berduka untuk dari pihak Y dan pihak Y, keluarga dari kedua korban tersebut. Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya dari kedua keluarga korban, kemudian Bapak Kepala Suku, Ketua RT, Kepala Kampung, Bapak Binsa, Bapak Bintra Timas, semua yang ada di kampung atau kompleks Koko Dining. Dan semua mereka sudah menerima kejadian tersebut. Dan memang kita di sini selain menjalankan hukum positif, kita juga harus berpedoman kepada hukum adat yang ada. Dan itu murni penyampaian daripada Kepala Suku, bahwa ini adalah murni adat dan sementara kita fokus untuk pemakaman. Intinya untuk ekses daripada warga atau keluarga yang tidak terima, saya pastikan tidak ada. Intinya penyelesaian akan kita laksanakan setelah dilakukan pemakaman. Karena sekarang mau berdoa dulu dan kegiatan keagamaan dulu difokuskan. Setelah itu baru kita duduk bicara adat. Di sini Polres dengan Polsek bersinergi untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum dengan mengedepankan asas, juga tak bersarun. Ini kan salah satu penyelesaian adalah miras mungkin ada imbawan kepada masyarakat. Ya, imbawan kepada masyarakat intinya pada saat jam tidur ya harus tidur. Kemudian miras tidak bagus untuk kesehatan. Apalagi miras tersebut adalah miras oplosan yang dimana standar sanitasinya tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Anggrini Sumbung, CWM Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!